Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudari Assalamualaikum Assalamualaikum Pagi hari ini Pagi hari ini kita akan bersama-sama Mendapatkan pengajaran ya Hari Alkitab Yang akan dibawakan oleh Ibu Linsi Ataupun yang diajarkan kepada kita pagi hari ini adalah Eksposisi Kisah para Rasul bab yang ketujuh Ayat pertama hingga ayat yang kedelapan Untuk membuka acara ini pagi hari ini Eksposisi kisah para Rasul bab tujuh Kami memintakan untuk Lisa ya Yang membawakan doa membuka acara ini Kami persilahkan kepada Lisa untuk berdoa Silahkan Lisa Baiklah Mari kita bersatu dalam doa Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Roh Kudus Kami sangat bersyukur Tuhan Karena Kembali Tuhan Kumpulkan kami pada Zoom Pada pagi hari ini Tuhan Kami sangat bersyukur Punya Allah seperti Engkau Kami percaya Bapak Pemeliharaanmu Kasih setiamu selalu ada Bagi setiap hidupan kami Tuhan Apapun yang terjadi Bapak Pada setiap hidupan kami Pergumulan permasalahan yang terjadi pada saat ini Kami percaya Tuhan kecampur tangan Tuhan membuatnya berhasil Tuhan segala sesuatu yang akan kami lakukan Bapak Karena kami percaya Engkau sendiri yang berjanji kepada kami Tuhan Engkau akan menyertai kami Engkau Allah yang Immanuel Bapak Dan kami mau percaya akan janji-janji Tuhan Bapak Terima kasih buat pagi hari ini Sebentar lagi kami akan Memulai saat teduh kami Tuhan Dikisah para rasul tujuh Bapak Dan kami percaya Tuhan berkata-kata pada pagi hari ini Melalui hambamu Tuhan Dan kami percaya Apapun yang disampaikan itu dapat bermanfaat Kami terima dan dapat tinggal dalam kehidupan kami Dan dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami mau serahkan seluruh firmanmu ini Bapak Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini Bapak Berkata-katalah kepada anak-anakmu Tuhan Kami mau dengar Kami mau siapkan hati dan pikiran Untuk fokus mendengarkan firmanmu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam Tangan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Oke Kodek bisa share screen? Iya Bisa Bu Makasih Bisa share screen Langsung dibacakan semua aja ya Kodek karena ini bersambung Baik Kisah para rasu Bapak yang ketujuh Ayat pertama hingga ayat yang kedelapan Tujuh perikopnya Pembelaan Stefanus Ayat yang kedua Jawab Stefanus Hai saudara-saudara Dan bapak-bapak Dengarkanlah Allah yang maha mulia Telah menampakkan dirinya Kepada bapak Leluhur kita Abraham Ketika ia masih di Mesopotamia Sebelum ia Menetap di Haran Ayat yang ketiga Dan berfirman Kepadanya Keluarlah dari negerimu Dan dari Sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri Yang akan kutunjukkan Kepadamu Ayat yang keempat Maka keluarlah ia dari negeri Orang Kasdim Lalu menetap di Haran Dan setelah ayahnya meninggal Allah melulu dia pindah Dari situ ke tanah itu Tempat kamu diam sekarang Ayat yang kelima Dan disitu Allah tidak memberikan Milik pusaka kepadanya Bahkan setapak tanah pun tidak Tapi ia berjanji Akan memberikan tanah itu Kepadanya Menjadi kepunyaannya Dan kepunyaan keturunannya Walaupun pada waktu itu Ia tidak mempunyai anak Ayat yang keenam Beginilah firman Allah Yaitu bahwa Keturunannya Akan menjadi pendatang Di negeri asing Dan bahwa mereka akan Diperbudak Dan dianiaya Empat ratus tahun lamanya Ayat yang ketujuh Tetapi Bangsa Yang akan memperbudak Mereka itu Akanku hukum Firman Allah Dan sesudah itu Mereka akan keluar dari situ Dan beribadah kepada aku Di tempat ini Ayat yang kedelapan Lalu Allah memberikan Kepadanya Perjanjian sunat Dan demikianlah Abraham memperanak Ishak Lalu Menyunatkannya Pada hari yang kedelapan Dan Ishak Memperanak Yaakub Dan Yaakub Memperanakan Kedua belas Bapak Leluhur Kita Oke Terima kasih Di ayat satunya ini Ini Ada kata tanya Ya Kata imam besar Benarkah demikian Apa sih yang ditanyakan Ya kalau kita melihat Membaca di 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 Bab sebelumnya Yaitu bab 6 Ya Ketika Stephen ditanyakan Mereka berdebat Mereka berdialog Bukan hanya berdialog Tapi Mendebatkan Doktrin Mendebatkan Kepercayaan mereka Ya Sebagai Sanhedrin Sebagai orang-orang Ahli Alkitab Dan Stephen Ya Stephen Memiliki Karunia yang luar biasa Dia bisa Secara eloquent Berdebat Dengan ahli-ahli Alkitab Ya kalau Saat ini Dikata Kalau saat ini Di tahun 2021 ini Seseorang Ya yang Bukan dari Lulusan Teologia Tapi bisa Mengerti dan Bisa berdebat Dengan guru-guru Atau ahli-ahli Teologia Ahli-ahli Alkitab Sekarang ini Ya Dan Stephenus juga Memiliki Karunia Hikmat Ya luar biasa Hikmat yang Dia terima Dan juga The world of knowledge Artinya Dia tahu Kondisi Dia tahu Dia tahu Bukan hanya kondisi Tapi juga Roh-roh yang ada Pada mereka Ya Kata imam besar Benarkah demikian Ya Nah ini Pertanyaan nanti Ada di Di ayat yang 26 nya Ya Stephen Stephen Tidak pernah Menyangkal Apa Yang Mereka tuduhkan Kepada Kepada Stephen Mengenai Abraham Ya Cerita bagaimana Abraham Keluar dari Chaldean Menetap di Haran Ya Atau Keluar dari Mesopotamia Ke Haran Itu tidak Disangkal Bahwa Abraham Diutus oleh Tuhan Keluar Dari Negara Negara Chaldean Waktu itu Ya Stephen Tidak menyangkal Bahwa Orang-orang Israel Saat itu Adalah Orang-orang Keturunan Dari Abraham Yang dijanjikan Oleh Tuhan Ya Dia tidak Menyangkal Ya Tetapi Stephen Sangat Tegas Menunjukkan Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Breaking Atau Dishonor Tuhan Dishonor Tuhan Itu tidak Menghormati Tuhan Ya Nanti Sebenarnya Yang ayat Satunya Ini Ya Itu Bertujuan Ada sangkut Pautnya Dengan ayat Yang ke-27 Tapi Kita Ke-26 Tapi Pelan-pelan Ya Ini kita bisa Buat PR Yang ayat Satunya Apa aja Si Yang Dipertanyakan Are these Things Emangnya Benar Oh Benar Begitu Jadi Ada Apa ya Istilahnya Ngeledek Ngeledek Stephen Ah Yang benar Ya Kalau bahasa Halusnya Kan Benarkah Demikin Bahasa Premanya Kan Ayang Bener Loh Masa Iya Si Gitu Kan Bahasa Kitanya Lalu Jawab Stephanus Saudara-saudara Dan Bapak-bapak Dengarkanlah Kenapa Mereka Mengatakan Bapak-bapak Karena Disini Banyak Tetua-tetua Gereja Tetua-tetua Sinagog Orang-orang Sanhedrin Orang-orang Dari Ahli Ahli Alkitab Dengarkanlah Allah yang Maha Mulia Telah Menampakkan Dirinya Kepada Bapak Leluhur Kita Abraham Jadi Disini Stephanus Menceritakan Kembali Mengenai Abraham Kalau Tuhan Itu Tuhan Menampakkan Dirinya Kepada Abraham Nah Ini Banyak Yang Ditanyakan Kepada Kaum Muslim Bagaimana Tuhan Bisa Menampakkan Diri Ke Abraham Dalam Bentuk Apa Tuhan Kita Ini Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Bisa Dia Bisa Menampakkan Diri Dalam Bentuk Apapun Dia Bisa Menampakkan Dirinya Dalam Bentuk Manusia Dia Bisa Menampakkan Dirinya Seperti Cahaya Bisa Menampakkan Dirinya Seperti Tumbuhan Tanaman Bush Dia Bisa Menampakkan Dirinya Seperti Api Dia Bisa Menampakkan Dirinya Seperti Awan Seperti Angin Dia Bisa Menampakkan Dirinya Dalam Bentuk Apapun Dan Dia Akan Menampakkan Dirinya Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Makanya Ada Beberapa Orang Mungkin Kok Ada Yang Bisa Dikasih Penglihatan Yesus Ada Yang Tidak Ada Yang Sudah Berpuluh-puluh Tahun Menjadi Kristen Tidak Pernah Diperlihatkan Siapa Yesus Bagaimana Yesus Bagaimana Tuhan Kita Tapi Ada Orang Islam Yang Belum Percaya Tapi Sudah Dinampakkan Sudah Tuhan Yesus Sudah Menampakkan Dirinya Karena Tuhan Menampakkan Diri Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Kita Tidak Boleh Ngiri Kalau Misalnya Si Abdul Dikasih Mimpi Kok Si Si Amang Tidak Kita Tidak Boleh Ngiri Tuhan Memiliki Kehendaknya Masing-masing Dia Punya Kehendak Kita Harus Bisa Berbahagia Dengan Apa Yang Kita Punya Kadang-kadang Kita Harus Berjalan 100% Dengan Iman Kita Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dengan Janji Tuhan Kita Harus Bisa Berjalan Meskipun Kita Tidak Diberi Penampakan Tapi Kita Harus Bisa Berjalan Dengan Iman Dengan Janji Tuhan Yang Ada Disini Jadi Tuhan Bisa Menampakkan Diri Kepada Siapapun Misalnya Misalnya Di satu Kamar Ini Ada Ada Dina Natalia Mimi Yesia Satu Tempat Tidur Satu Kamar Misalnya Tapi Kenapa Hanya Yesia Yang Diperlihatkan Kenapa Yang lainnya Enggak Kenapa Ketika Tuhan Datang Kepada Yesia Yang lainnya Enggak Tahu Itu Karena Tuhan Memiliki Kehendak Kepada Siapapun Yang Dia Mahu Yang Lainnya Enggak Boleh Ngiri Akan Ada Masanya Ketika Tuhan Memperlihatkan Dirinya Kepada Anak Anak Berikutnya Dan Berfirman Kepadanya Keluarlah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Keluar Keluar Istilahnya Ngungsi Ini bukan Cuma keluar rumah Disuruh keluar rumah Tuhan yang suruh Keluar dari rumah Bukan hanya keluar rumah Tapi keluar Dari Negerimu Saya disuruh keluar Dari Indonesia Saya keluar Saya gak bawa Apa-apa Waktu itu Cuma Bawa baju Sepuluh Baju Sepatu Ket Yang Sepatu Sepatu Olahraga Yang jeleknya Amit-amit Karena murahan Apalagi itu Pakai celana Juga celana Komprang Celana yang Iket Yang Kayak Abah-abah Kayak celana Abah-abah Kaos oblong Saya cuma Bawa backpack Tas ransel Sudah Saya cuma Bawa Sepuluh 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 Pakaian Sepuluh Five pieces Of clothes Itu aja yang saya bawa Saya tidak punya Apa-apa Saya tidak bawa Harta benda Tapi ketika Tuhan Kalau Tuhan Menyuruh kita Keluar Tuhan pasti Akan Mensuplai Apa yang kita Butuhkan Waktu itu Tuhan Menyuruh saya Keluar Dari Indonesia Tuhan Berikan semua Apa yang saya Butuhkan Saya butuh Visa Saya dikasih Visa Orang lain Kalau masuk Ke American Embassy Itu Ada prosesnya Tiga bulan Baru dikasih Visa Saya Hanya makan Waktu Dua hari Dikasih Visa Kasih Visa Untuk ke Amerika Itu Kemuliaan Tuhan Tuhan Memilih Bukan kita Yang memilih Tuhan Tapi Tuhan Yang memilih Tuhan Memberikan Jalan Kalau kita Mengikuti Apa yang Tuhan Kendaki Kita dengar Suara Tuhan 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 akan Membukakan Pintu Tapi kita Tidak boleh Males Doa Tanpa Kerja Sia Nol Jadi Saya tahu Tuhan Menyuruh Saya keluar Dari Amerika Saya Harus Usaha Bagaimana Caranya Saya Bisa Keluar Dari Indonesia Menuju Negara Yang Tuhan Kasih Sama Seperti Ini Sama Seperti Abraham Abraham Namanya Masih Abraham Waktu itu Belum Abraham Masih Abraham Jadi disuruh Keluar Disuruh Keluar Dari Negara Dia Tempat Tinggal Keluarlah Dari Negrimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Pergilah Ke negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Tuhan Sudah Mengeluarkan Lia Sudah Mengeluarkan Lisa Dari Tempat Dari Kampungnya Ya Nggak Punya Apa-apa Miskin Nggak Punya Apa-apa Nggak Bawa Apa-apa Nggak Punya Bekal Ya Hanya Bekal Percaya Tuhan Saya Percaya Engkau Memanggil Saya Dan Saya Mengikuti Apa Yang Engkau Perintahkan Kepada Saya Ikutin Aja Pegang Janji Tuhan Karena Tuhan Bukan Seperti Manusia Yang Gampang Ngibul Tuhan Tidak Pernah Ngibul Ya Kalau Tuhan Bilang Kamu Akan Menjadi Seperti Ini Maka Kamu Akan Menjadi Seperti Itu Kalau Tuhan Bilang Aku Akan Memberkatimu Maka Tuhan Akan Memberkati Kalian Jangan Pedulikan Apa Kata Orang Mengenai Kalian Jangan Pedulikan Apa Kata Orang Kamu Tidak Bakal Bisa Jadi Doktor Kamu Miskin Kamu Tidak Bakal Bisa Keluar Negeri Kamu Kere Kamu Goblo Kamu Jelek Ingat Janji Tuhan Ingat Janji Tuhan Jangan Melihat Diri Kita Seperti Or Manusia Melihat Diri Manusia Lainnya Tapi Biarkan Tuhan Biarkan Kita Berfikir Hanya Tuhan Yang Melihat Diri Saya Melalui Hati Saya Abraham Memiliki Hati Dia Taat Kepada Tuhan Dia Percaya Kepada Tuhan Apapun Yang Tuhan Petunjukan Padahal Waktu Itu Keluarga Abraham 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 Adalah Keluarga Orang Yang Menyembah Berhala Tuhan 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 Tidak Tidak Melihat Tuhan Tuhan Seperti Seorang Raja Yang Pakai Mahkota Yang Besar Yang Bagaimana Gitu Tapi Kita Harus Percaya Tuhan Yesus Sudah Bangkit Dari Kubur Dan Tuhan Yesus Sekarang Ada Bersama Bapak Di Surga Dan Tuhan Yesus Yang Akan Menjadi Pengacara Kita Apapun Yang Kita Minta Apapun Yang Kita Inginkan Dalam Namaku Dia Katakan Dalam Nama Yesus Maka Keluarlah Ia Dari Negeri Orang Kasdim Nah Sebelumnya Dikatakan Pergilah Ke Negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Dikatakan Tidak Abraham Kamu Nanti Pergi Ke Tanah Kanaan Tidak Tuhan Tidak Bilang Kemana Namanya Negeri Apa Kotanya Mana Tuhan Tidak Kasih Tau Yang Tuhan Katakan Hanya Aku Akan Tunjukkan Kepadamu Nurut Kemana Perginya Ngebayang Nggak Kalau Saat Itu Belum Ada Mobil Belum Ada Kereta Belum Ada Pesawat Nah Jarak Dari Mesopotamia Kek Kekanaan Itu Jauh Mungkin Jalan Kaki Bawa Rombongannya Bawa Silot Bawa Istrinya Bawa Pembantu Pembantunya Padahal Tuhan Bilang Jangan Bawa Siapa Siapa Kamu Dan Istri Kamu Ya Nah Ini Nanti Topiknya Beda Lagi Ya Maka Keluarlah Ia Dari Negeri Orang Kastim Ya Atau Kalau Disini Dikatakan Bukan Orang Kastim Kalau Saya Beda Lagi Dari Orang Kastim Kaldian Kalau Dibilangin Kaldian Maka Keluarlah Ia Dari Negeri Orang Kastim Orang Kaldian Lalu Menetap Di Haran Dan Setelah Ayahnya Meninggal Allah Menyuruh Dia Pindah Dari Situ Ketanah Ini Tanpa Tempat Kamu Diam Sekarang Yaitu Kenaan Then Came Into The Land Of Kaldian Atau Kastim Kalau Orang Indonesia Bilangnya Kastim Kalau Disini Bilangnya Kaldian Coba Kita Lihat Di Greek Di Yunaninya Itu Chaldayos Chaldayos Atau Kaldians English Nya Bilang Kaldians Hebrew Origin Kemungkinan Adalah Kasdimah Kasdi Kasdimah Itu Bahasa Ibraninya Atau Kasdi Kasdim Tepat Lebih Tepat Kasdim Daripada Kaldian Karena Mengambil Dari Bahasa Originalnya Yaitu Bahasa Hebrew Ibrani Yang Kaldayos Kaldayos Sorry Bahasa Ibraninya Itu Kasdi Atau Kasdimah Jadi Kasdim Tepat Sorry Ketika Ayahnya Mati Ketika Bapaknya Mati Dia Memindahkan Dia Ke Tanah Ini Tanah Ini Saat Ini Stephen Sedang Ngomong Kepada Siapa Si Penetua Penetua Farisi Farisi Itu Ahli Alkitab Saat Itu Mereka Kan Ada Di Tanah Palestine Tanah Palestina Kalau Orang Indonesia Tanah Palestina Memindahkan Dia Ke Tanah Yang Sekarang Kamu Tinggal Yaitu Tanah Palestina Yang Kelimanya Dan Tuhan Memberikan Tidak Memberikan Apa Tuhan Sama Sekali Tidak Memberikan Warisan Tidak Memberikan Pusaka Tidak Memberikan Uang Sangu Tidak Memberikan Uang Jajan Tidak Memberikan Bekal Tidak Memberikan Tanah Sejengkal Tidak Sepeser Pun Atau Setapak Pun Istilahnya Apa Bangkrut Istilahnya Bokeh Istilahnya Tidak Bawa Apa Apa Ya Disini Tuhan Menyuruh Abraham Keluar Tanpa Memberikan Sepusaka Sedikitpun Tidak Tidak Diberikan Tanah Istilahnya Tidak Ada Rumah Untuk Tinggal Ini Kamu Nanti Di Dari Kaldian Ke Haran Nanti Tinggal Di rumahnya Si ini Si ini Itu Tidak Ada Berjalan Aja Ya Berjalan Aja Tetapi Tuhan Berjanji Akan Memberikan Tanah Dimana Dia Berada Dimana Dia Berada Kalau Saat Itu Abraham Ada Di Haran Maka Tanah Itu Akan Diberikan Kepada Dia Kalau Abraham Ada Di Egypt Maka Tanah Itu Akan Diberikan Kepada Dia Kalau Abraham Ada Di Palestine Di Mesopotamia Maka Disitulah Tuhan Akan Memberikan Jadi Sama Sepertika Seperti Kita Dimanapun Kita Berada Kalau Kita Mengikuti Kehendak Tuhan Maka Tanah Itu Akan Diberikan Kepada Kita Kepada Yesia Kepada Anissa Kepada Cindy Kepada Siapapun Kepada Ibu Fresti Kepada Kode Kepada Padadang Dimanapun Kalian Menetap Disitu Kalian Akan Diberi Oleh Tuhan Kita Tidak Tidak Kadang Tidak Bisa Memilih Dimana Kita Mau Tinggal Dulu Memang Saya Kepikiran Saya Mau Tinggal Disini Tidak Ada Dulu Saya Punya Rencana Saya Akan Tinggal Di Singapura Karena Kepikiran Saya Singapura Sama Indonesia Deket Jadi Saya Bisa Loncat Loncat Aja Bisa Loncat Ke Singapura Loncat Ke Indonesia Pulang Nengokin Papa Mama Balik Ke Indonesia Murah Kan Mana Ada Saya Kepikiran Bakal Nyampe Di Amerika Boy Ongkosnya Gede Satu Orang Aja Untuk Tiket Itu 20 Juta Cuma Tiket Doang Satu Orang Duduknya Duduk Ekonomi Nyempil Nyempil Di Pesawat Sekarang Pesawat Itu Enggak Kayak Dulu Enak Pesawat Sekarang Tempat Duduknya Unyil Unyil Semua Mungkin Enak Buat Saya Tapi Kalau Sebelah Saya Gendut Saya Kepepet Beda Dengan Yang Dulu Itu Zaman Dulu Tiket Masih 20 Juta Sekarang Sekarang Gak Tahu Berapa Cuma Tiket Doang Terakhir Saya Pulang Sekeluarga Dua Anak Suami Ya Itu Berapa Yang Saya Habiskan Jangan Tanya Kami Tinggal Di Apartemen Ya Kami Apa sih Menikmati Liburan Yang Wah Selama 14 Hari Jangan Tanya Dari Mana Cuma Tuhan Yang Bisa Berbuat Seperti Itu Cuma Tuhan Yang Bisa Memampukan Kita Jadi Jangan Anggap Remeh Apa Perintah Tuhan Jangan Anggap Remeh Penderitaan Yang Kalian Hadapi Sekarang Jangan Anggap Remeh Apapun Yang Kalian Alami Jangan Anggap Remeh Orang Yang Ngata Ngatain Kita Tuhan Akan Membalas Eh Lu Ngatain Gue Gue Ini Ba'i Tuhan Lu Ngatain Ba'i Tuhan Kau Menghina Aku Kau Menghina Ba'i Tuhan Ingat Tapi Enggak Usah Ngomong Begitu Kalau Si Abdul Yang Bilang Ngatain Kita Eh Lu Ngatain Ba'i Tuhan Gak usah Begitu Bawa Aja Kepada Tuhan Tuhan Dia 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 Sudah Menghina Ba'i Tuhan Karena Aku Adalah Ba'i Tuhan Karena Aku Adalah Rumah Ya Kalau Dia Sampai Menyakiti Kita Kalau Ada Orang Yang Sampai Menyakiti Kita Maka Bilang Kepada Tuhan Orang Itu Sudah Menyakiti Ba'i Tuhan Jangan Anggap Sepele Apa Yang Kalian Alami Kita Semua Dibentuk Sebelum Kita Berbuah Sebelum Sebuah Pohon Itu Berbuah Itu Dibentuk Dulu Dipotongin Dulu Ditriming Dulu Itu Branch Yang Gak Berguna Sama Dengan Kita Karakter Kita Yang Rusak Yang Hancur Yang Tidak Berguna Dipotongin Dulu Dibentuk Dulu Tuhan Tidak Bisa Memakai Orang Yang Tidak Benar Orang Baik Bukan Berarti Orang Tersebut Benar Ya Pencuri Banyak Yang Baik Tapi Dia Tidak Benar Koruptor Banyak Yang Baik Tapi Dia Tidak Benar Ya Enggak Hanya Orang Yang Benar Yang Bisa Dipakai Oleh Tuhan Sekarang Pertanyaannya Kepada Diri Kita Sendiri Apakah Saya Sudah Benar Di Mata Tuhan Apakah Kita Sudah Memegang Janji Tuhan 100% Ada Di Sini Semua Seperti Abraham Memegang Janji Tuhan Tetap Ia Berjanji Akan Memberikan Tanah Itu Kepadanya Menjadi Kepunyaannya Dan Kepunyaan Keturunannya Walaupun Pada Waktu Itu Ia Tidak Punya Anak Abraham Abraham Dan Sarah Ini Mandul Abraham Sudah 75 Tahun Ya Udah Tua Sarah Sudah 70an Tahun Ya Mereka Nggak Punya Anak Tapi Tuhan Bilang Keturunan Kamu Ya Tuhan Gue udah Pewot Begini Lu bilang Gue bakal Punya Keturunan Yang Bener Dong Ya Kebayang Nggak Nah Yang Berikutnya Yang Kenam Kodek Dan Tuhan Juga Berfirman Beginilah Firman Tuhan Tuhan Berfirman Bahwa Keturunannya Akan Menjadi Pendatang Di Negeri Asing Wait a minute Tunggu dulu Pendatang Di Negeri Asing Nih Untuk Anak Anak Yang Ada Yang Anak Anak Nih Kalian Sekarang Di Tempat Asing Kan Bukan Di Kampung Kalian Kan Bener Nggak Kalian Semua Ada Di Tempat Yang Asing Bukan Di Kampung Kalian Bukan Di Tempat Yang Kalian Kenal Ya Akan Menjadi Pendatang Kalian Ini Pendatang Nih Di Negeri Asing Di Tempat Yang Asing Di Tempat Yang Kalian Nggak Tau Dan Dan Mereka Akan Di Perbudak Di Aniaya Nah Loh Janji Tuhan Tapi Bangsa Yang Akan Memperbudak Mereka Akan Kuhukum Jadi Siapapun Yang Menyiksa Kalian Siapapun Yang Memperbudak Kalian Membuat Kalian Menerita Akan Dihukum Ya Dinaikin Dikit Kodek Tetapi Bangsa Yang Akan Memperbudak Mereka Itu Akan Kuhukum Firman Tuhan Firman Allah Dan Sesudah Itu Mereka Akan Keluar Dari Situ Dan Beribadah Kepadaku Setelah Itu Kalian Ini Anak Anak Akan Keluar Dari Mana Sekarang Kalian Berada Dari Tempat Asing Ini Ya Dan Kalian Akan Beribadah Kepada Tuhan Kalian Akan Mengingat Selalu Mengingat Bagaimana Kebaikan Tuhan Kepada Kami Bagaimana Kebaikan Tuhan Kepada Saya Di saat Saya Terpuruk Ada Yang Menolong Tuhan Mengirimkan Seseorang Tuhan Mengirimkan Om Dadam Tuhan Mengirimkan A Tuhan Mengirimkan Bapak Ini Bapak Itu Orang Ini Orang Itu Ya Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tinggal Diam Tuhan Akan Mengirimkan Bantuan Dalam Bentuk Apapun Ya Saya Pernah Punya Seperti Ini Saya Punya Cerita Waktu Itu Saya Tidak 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 Bansin Juga Kosong Ya Saya Pikir Bagaimana Saya Mau Mengisi Bansin Buat Kerja Besok Ya Saya Tidak Ada Uang Buat Makan Besok Ya Saya Pikir Tuhan Akan Mengirimkan Orang Ya Orang Ya Orang Kristen Yang Lain Ya Ternyata Tuhan mengirimkan anak setan kepada saya Ngasih duit saya Itu ceritanya nanti lain lagi Kesaksian saya sudah ada Tapi itu nanti lain lagi Sesudah itu mereka akan keluar Sesudah itu kalian akan keluar dari situ Dan beribadah kepada Tuhan di tempat itu Dimanapun kalian berada Kalian harus beribadah kepada Tuhan Tidak pasti dengan harus gereja yang kalian sukai Kadang-kadang Tuhan menyuruh kalian berada di suatu tempat yang tidak kalian sukai Lalu Tuhan, lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat Nah kalau sekarang ini sunatnya bukan sunat badang Tapi sunat rohani Dan demikianlah Abraham memperanakan Esak Dan lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8 Dan Esak memperanakan Yaakub Dan Yaakub memperanakan ke-12 Bapak leluhur kita Kenapa di hari ke-8? Ya Di dalam Yahudi Angka itu memiliki makna Angka 7 artinya Angka sempurna Dia telah sempurna Tuhan menciptakan Dunia ini Dengan isinya Dengan segala macamnya Di hari yang ke-6 Di hari ke-7 Dia istirahat Hari ke-8 Artinya adalah Hari permulaan The new beginning Hari ke-8 adalah hari The new beginning Hari permulaan Permulaan Tuhan melakukan Perjanjian kepada umat yang dipilihnya Kenapa hari ke-8? Di dalam saintis Ya Di dalam saintis Seorang bayi itu Sudah Formulasi Immune systemnya Ya Itu lengkap Di hari yang ke-8 Ya Jadi sebelum hari ke-8 Si bayi itu masih Formulasi Immune systemnya Syarafnya itu Belum sempurna Jadi di hari ke-8 Ya Disunatkan Karena Immune systemnya Sudah sempurna Ya Nah Kalau di Islam Yang disunatkan Itu 15 tahun Baru disunatin Kasian Sakit Ya Sakit ya Kita kena silet aja Bedara-dara Sakit kan Apalagi ini disunat Aduh Jangan ngebayangin ya Jangan ngebayangin Dan Isaac memperanakan Yaakub Dan Yaakub memperanakan Kedua Belas Leluhur Kita Ya Dan dia memberikan perjanjian sunat Artinya apa Di hari yang Kedelapan Di hari The new beginning Ya Di hari kita membuat Kovenant kepada Tuhan Kovenant itu perjanjian Ya Buat kita Yang sudah dibaptis Ya Itulah hari perjanjian kita Ya Itulah hari perjanjian kita Disini siapa yang belum dibaptis Siapa yang belum dibaptis Ayo baptis Ya Ayo baptis Tidak perlu pendeta yang membaptis kalian Tidak perlu pendeta Padahal bisa membaptis Ya Hari itu adalah hari The new covenant Perjanjian baru Antara Kita Dengan Tuhan Ya Nah Tunggu saya lihat Di Oke disini ada Note yang gak usah lah Itu sih pelajaran Anak-anak STT Ya itu aja Dari saya ya Dari 1 Sampai Kedelapan Jadi ingat Apa janji Tuhan Abraham Berjalan Keluar Dari tanah Orang tuanya Dari kampungnya Dari negerinya Hanya karena apa Karena dia percaya Tuhan Sekarang kita punya Janji Tuhan disini Semua perjanjian Tuhan ada disini Yang kita lakukan Kita harus membaca Mempelajari Merenungkan Dan Mengerjakan Satu hal lagi Kalau ada orang yang ngatain kita Ingat Janji Tuhan Kalau ada yang bilang kita miskin Ingat Ya Orang miskin adalah si empunya Kerajaan Tuhan Gitu Ya Ya kalian sekarang ini Masih dalam Bentuk Apa Seedling Ya Seedling itu Tanaman yang masih kecil Kalian mesti bertumbuh dulu Bertumbuh dulu Tapi ingat Ketika kalian bertumbuh Kalian harus berbuah Ya Kalau tidak berbuah Tuhan bilang apa Tebang aja Ya Kita tidak mau Ketika Tuhan mengatakan Tebang saja Kita harus Berbuah Ya Itu dari saya Silahkan Kalau ada yang mau tanya Ada yang mau menanggapi Silahkan Ya Mungkin ditutup dulu yuk Ditutup dulu Oleh liya ya Nanti Kita masuk ke tanya jawab Ayo silahkan liya Kita tutup dulu ya Tutup dulu Baru biar enakan nih Tanya jawabnya Ya Silahkan liya Ya suaranya kecil banget Dideketin dong Buka media dulu liya Buka media Dideketin Dideketin Ya Biarlah Buka memberkati Hamamu yang Kau akan memberitakan Bapak biarlah Buka memberkatinya Engkau akan Terus Tengok ya Dan tidak Tengok menjadi Kepala dan Buka ekor Lagi Engkau memberkati Kami semua Yang ada di Zuni Kini Bapak biarlah Engkau boleh Engkau boleh Memberkati kami Bapak dan juga Berkatmu Terus Mengalir bagi setiap Kauhidupan Kami Yesus Dan hanya Ini doa Kami Bapak hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Mari angkat tangan kita Bapak Berkahilah Teman-teman kami Yang ada di sini Bapak Berkahilah Kawan-kawan kami Yang menyimak Melalui Youtube Dan Bapak Arahkanlah Wajahmu Kepada mereka Dan berseri-serilah Kepada mereka Bapak Berikanlah mereka Anugerah Yang datang dari surga Bapakku yang di surga Berikanlah mereka Kekenanan Tuhan Dan sejahtera Dan juga Shalom Dalam nama Yesus Mari kita terima Dengan mengatakan Amin Amin Oke